Selamat datang di To Be More Learning Center Masih bersama saya, Bara Saya akan melanjutkan membacakan buku berjudul Meditation Karya Marcus Aurelius yang diterbutkan oleh Naura Books Buku 5 Di waktu pagi ketika kau enggan bangun Siapkan hal ini dalam pikiranmu Aku bangun tidur untuk berkarya sebagai seorang manusia Mengapa aku membenci bangun pagi Jika aku akan melakukan segala sesuatu yang merupakan tujuan diriku dilahirkan Dan tujuan keberadaanku di dunia Atau apakah aku diciptakan untuk membungkus tubuhku dengan selimut dan terus menghangatkan diri Tapi ini jauh lebih menyenangkan Apakah kau semata-mata untuk merasakan kesenangan sebanyak-banyaknya dalam hidup Dan tidak melakukan tindakan maupun usaha apapun Apakah kau tidak melihat berbagai tanaman kecil di sekelilingmu Burung-burung kecil, semut-semut, para laba-laba, sekumpulan lebah Yang saling bekerja untuk menjalankan peran dan porsi mereka di alam semesta ini Dan kau malah tidak bersedia untuk melakukan tugasmu sebagai umat manusia Dan tidak bersedia untuk segera mengerahkan segala upaya untuk memenuhi kodratmu sendiri Tapi istirahat juga penting Memang benar Namun, alam telah menetapkan batas-batas yang melingkupinya Seperti alam telah menentukan batas untuk makan dan minum Dan toh kau tetap melampaui batasan itu Melampaui apa yang cukup bagimu Tetapi sayangnya tidak dalam tindakan Kau cenderung bertindak di bawah batas kemampuanmu Jadi, kau tidak mencintai diri sendiri Karena jika kau mencintai diri sendiri Maka kau akan mencintai kodratmu dan apa yang menjadi kehendaknya untukmu Sedangkan mereka yang menyukai proses pengejaran tujuan hidup Benar-benar menenggelamkan diri saat mereka bekerja Sampai mengabaikan mandi dan makan Namun, kau kurang memperhatikan kodratmu sendiri Dibandingkan mereka yang menempatkan nilai lebih tinggi pada pekerjaan mereka Seperti pandai besi untuk karya logamnya Penari untuk tariannya Pencinta uang untuk uangnya Atau orang congkak yang pamer untuk momen kecil ketenarannya Dan, bagi orang-orang semacam itu Ketika mereka bersemangat Mereka memilih untuk tidak makan dan tidak tidur Ketimbang melepaskan kesempurnaan dari hal-hal yang mereka kejar Namun, apakah tindakan sosial kurang penting di matamu Dan kurang layak untuk dilakukan? Betapa mudahnya mengusir dan menghapuskan setiap impresi yang menyusahkan atau tidak pantas Dari benak seseorang dan kemudian segera kembali dalam ketenangan sempurna Pastikan bahwa setiap kata dan perbuatan yang selaras dengan alam ini sesuai dengan dirimu Dan jangan teralihkan oleh kritik atau bujukan dari siapapun Tidak, jika sesuatu baik untuk dilakukan atau dikatakan Jangan anggap dirimu tak layak untuknya Orang lain dibimbing oleh pikiran mereka sendiri dan mengikuti dorongan mereka sendiri Jangan terganggu oleh semua ini Tetapi lanjutkan berjalan lurus ke depan Mengikuti kodratmu sendiri dan kodrat universal Keduanya memiliki jalan yang satu dan sama Aku berjalan ke jalur yang sesuai dengan alam Hingga aku jatuh kemudian beristirahat Mengembuskan nafas terakhir ke udara Yang darinya aku menarik nafas setiap hari Kemudian berbalinglah aku di atas pelukan bumi Yang memberi ayahku benihnya Memberi buku darahnya Dan memberi pengasuhku susunya Bumi yang selama bertahun-tahun Telah memberi asupan makanan dan minuman hari demi hari Bumi yang menahan tapaknya dan menahan semua caraku menyiksanya Katamu mereka tidak bisa mengagumi kecerdasanmu Boleh jadi memang demikian Tetapi ada banyak hal baik lainnya Yang tidak bisa membuatmu berkata Tapi aku tidak diciptakan seperti itu Maka tunjukkanlah keutamaanmu yang sesungguhnya Ada di dalam kekuatanmu sendiri Seperti ketulusan Kesungguhan Kerja keras Ketidaksukaan terhadap kenikmatan pribadi Rasa puas dengan porsi yang diberikan Hidup hemat sewajarnya Kebaikan Kejujuran Rasa tidak suka terhadap sesuatu yang berlebihan Dan Kemurahan hati Apakah kau tidak bisa melihat betapa banyak keutamaan Yang bisa kau tunjukkan Dengan seketika kepada orang lain Tanpa dalih tentang kurangnya bakat Atau kemampuan Namun Kau masih puas berada dalam ketertinggalan Atau dengan tidak adanya bakat bawaan yang sempurna Kau terdorong untuk mengerutu Untuk menjadi pelit Untuk menjilat Mencari kesalahan dan cacat celah pada tubuhmu yang malang Mencoba menyenangkan semua orang Untuk membual Kemudian membuat pikiranmu terus-menerus gelisah Tidak Demi para dewa Tidak Kau bisa saja menyingkirkan semua ini sejak lama Sejujurnya Jika ada Maka Salahmu adalah pemahaman yang agak lambat dan tumpul Namun bahkan Ini pun bisa diperbaiki Kecuali kau mengabaikan Atau menikmati kebodohanmu sendiri Ada satu jenis orang Yang ketika ia telah selesai berbuat baik pada orang lain Dengan cepat akan mencatat balasan yang pantas ia dapatkan kembali Orang yang kedua boleh jadi tidak bersikap seperti ini Tetapi di dalam pikirannya Ia berpikir bahwa orang yang dibantunya merupakan pihak yang berhutang pada dirinya Dan ia pun tahu apa yang telah ia lakukan Jenis ketiga Bahkan tidak sadar akan tindakannya Tetapi seperti pokok anggur yang telah menghasilkan anggur Ia tidak mencari Yang lain begitu ia telah menghasilkan buahnya sendiri Sama seperti seekor kuda Yang telah berlomba Seekor anjing pemburu Telah berhasil melacak tangkapannya Seekor lebah yang telah berhasil Membawa pulang madu Maka begitu seseorang telah selesai melakukan Sebuah perbuatan baik Maka ia tidak perlu memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya Untuk datang Dan melihat apa yang ia lakukan Tetapi terus saja melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya Seperti halnya anggur yang sulurnya Berlalu untuk menghasilkan buah anggur lain pada waktunya Jadi Kita seharusnya menjadi salah satu dari orang-orang yang tampaknya Tidak menyadari kebaikan Yang mereka lakukan Ya katanya Tetapi ini sungguh sangat penting untuk disadari Karena ini merupakan karakteristik dari manusia sosial Untuk mengerti bahwa apa yang ia kerjakan Berada dalam tatanan sosial Dan dirinya pun berharap Bahwa sesamanya juga menyadarinya Benar Tapi kau salah memahami poin yang sekarang aku sampaikan Dan karena alasan itu Kau akan termasuk dalam golongan pertama yang aku sebutkan Mereka juga disesatkan oleh pemahaman logika munafik Yang terlihat masuk akal Namun Jika kau memilih untuk memahami makna ucapanku Jangan merasa takut nalar tersebut akan membuatmu berhenti melakukan perilaku sosial yang sesuai Doa yang dipanjatkan oleh warga Athena Hujan Hujan Oseus yang agung Hujan di ladang-ladang jagung Juga di dataran Athena Doa seharusnya sederhana dan terbuka seperti itu Atau tidak perlu dipanjatkan sama sekali Seperti yang umumnya dikatakan bahwa Aklepios telah meresepkan seseorang untuk menunggang kuda Mandi air dingin Atau berjalan tanpa alas kaki Maka kita dapat mengatakan bahwa kodrat keseluruhan telah meresepkan kita Bahwa manusia terkena penyakit Kecacatan, kehilangan, atau apapun yang serupa dengan itu Pada kasus pertama Meresepkan artinya semacam Berikan jalan ini pada orang ini karena sesuai untuk kesehatannya Makna kedua adalah Bahwa apa yang telah terjadi pada setiap orang Entah bagaimana diatur untuk menyesuaikan dengan takdirnya Karena inilah yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa kejadian-kejadian ini sesuai dengan kita Layaknya para tukang batu berbicara tentang kesunyian batu-batu persegi di dinding atau piramida Ketika mereka bergabung satu sama lain dalam semacam hubungan Di dalam semua ini terdapat satu harmoni Dan seperti halnya semua material bergabung untuk menjadikan dunia satu tubuh Satu keseluruhan yang harmonis Semua sebab-sebab bergabung Untuk membuat takdir menjadi satu tujuan yang harmonis Dan bahkan orang-orang yang benar tidak berpendidikan pun mengerti maksudnya Mereka berkata Takdir membawa hal ini kepada orang tersebut Sekarang jika sesuatu dibawa Maka ia juga diresepkan Maka mari kita menerima resep ini sama seperti kita menerima resep dari Aklepios Banyak diantara resep-resepnya yang tidak mengenakan Tetapi kita tetap menyambutnya dengan harapan mendapatkan kesehatan Mengenai proses penyempurnaan dan pencapaian berbagai hal dalam rancangan alam semesta Kau harus memiliki pandangan yang sama terhadapnya Seperti pandanganmu terhadap kesehatanmu Terimalah apapun yang terjadi padamu Sekalipun tampaknya sulit Karena semua pada akhirnya membawa kita pada kesehatan alam semesta Dan pada kesejahteraan dan kemakmuran dan kesuksesan Zeus Sang penguasa alam semesta Ia tidak akan menimpakan apapun pada manusia Jika ia tidak membawa manfaat bagi keseluruhan Seluruh alam semesta Berdasarkan kodra dari segala hal yang ada Apapun itu, hal-hal yang tidak sesuai pun kemudian diarahkan olehnya Terdapat dua alasan mengapa penting untuk berbahagia atas apapun yang terjadi pada dirimu Yang pertama Ia telah terjadi padamu Diresepkan untukmu Dan terkait denganmu Benang takdir dipintal untukmu Sejak awal atau sebab-sebab paling tua Yang kedua Apa yang datang kepada setiap manusia adalah bagian yang menentukan Dari kebahagiaan besar Kesempurnaan Dan memang melekat dari apa yang mengatur keseluruhan Karena integritas keseluruhan menjadi cacat Jika kau memotong bagian apapun dari koneksi dan kontinuitasnya Ini berlaku untuk bagian-bagian penyusunannya Dan juga benar untuk penyebab-penyebabnya Dan ketika kau memotong sesuatu sejauh yang kau bisa Ketika kau menjemaskan nasibmu Maka dapat dikatakan bahwa ini adalah kehancuran Jangan merasa jijik atau patah semangat Atau tidak puas Bila kau tidak berhasil mengalakukan sesuatunya Sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar Jika kau gagal Maka kembali dan coba lagi Kemudian berbahagialah Bila sebagian besar dari apa yang kau lakukan itu Selaras dengan kodrat manusia Dan cintailah hal ini Pada dirimu Bahwa kau kembali untuk mencoba Dan janganlah kembali ke filsafat Seperti anak murid kembali ke gurunya Tetapi kau harus bertingkah laku Seperti seseorang yang matanya terasa petih Lalu mengambil sedikit obat Untuk menenangkan rasa sakit Atau memberikan pendingin Atau membilas matanya menggunakan air Dengan cara ini Kau tidak akan gagal menaati nalar Dan ia akan menjadi sumber kelegaan Ingat juga bahwa filsafat hanya menghendaki Hal-hal yang ingin Diinginkan oleh kodratmu Sedangkan kau menginginkan Hal yang tak wajar bagimu Apa yang bisa lebih mudah Dan menyenangkan Daripada hal-hal yang selaras Dengan kodratmu sendiri Ini adalah cara yang sama Seperti kesenangan menyebab kita Pertimbangkanlah Mengapa kemuran hati Kebaikan Kesederhanaan Kesetaraan Kerendahan hati Kesalahan Tak terasa lebih nyaman Dan apa yang lebih Membuat rasa nyaman Pada kebijaksanaan itu sendiri Selain saat kau merenungkan Tentang aliran yang pasti Dan konstan Dari kemampuan kita Untuk memahami Dan memaknai Segala sesuatu Kenyataan dibungkus Dalam selubung Sedemikian rupa Sehingga beberapa filsuf Yang berbeda menganggapnya Sama sekali berada Di luar pemahaman Bahkan kaum stoik pun Menganggapnya sulit Untuk dipahami Dan semua penilaian kita Terhadap persepsi kita Bisa salah Tidak ada manusia yang sempurna Bawalah pemikiran ini Untuk memahami Objek-objek Pengalaman kita Dan pikirkan Betapa singkat Dan tidak bernilai Semua itu Seorang Berdebah kotor Pelacur Hingga perampok Semua bisa memilikinya Kemudian Kemudian pikirkan moral Orang-orang di sekitarmu Hampir tidak mungkin Untuk menoleransi Bahwa yang terbaik Di antara mereka Untuk tidak berbicara Tentang Kesulitan seseorang Dalam bertahan Bahkan untuk Menghadapi dirinya sendiri Dalam semua keruh Dan kotoran ini Dalam semua aliran Saat menjadi manusia Waktu gerakan Hal-hal yang bergerak Aku kesulitan Untuk melihat Apa yang perlu Aku hargai Atau bahkan Aku tuju Sebaliknya Ini adalah tugas manusia Untuk menghibur dirinya sendiri Dan menunggu Segala sesuatu Terurai sendirinya Secara alami Dan tidak merasa Terganggu oleh penundaannya Tetapi menjadi tenang Dengan memiliki Dua pemikiran ini Satu Bahwa tak ada Yang akan terjadi Pada diriku Hal-hal yang Bertentangan Dengan kodrat Dari keseluruhan Dan yang berikutnya Adalah Dalam kendaliku Untuk tidak melakukan Apapun yang bertentangan Dengan yang ilahi Dan keilahian Dalam diriku Tak ada orang Yang bisa memaksa diriku Untuk melakukan Pelanggaran ini Lalu Bagaimana aku Menggunakan jiwaku Dalam setiap kesempatan Aku harus menanyakan Pada diriku sendiri Pertanyaan ini Dan mencari tahu Apa yang sekarang Aku punya Di dalam bagian Dari diriku Yang bernama Pikiran pengendali Jiwa seperti apakah Yang aku miliki Apakah Jiwa yang ada diriku Adalah jiwa Seorang kanak-kanak Atau seorang laki-laki Atau seorang perempuan Atau jiwa seorang tiran Atau jiwa seorang binatang buas Atau jiwa Seekor Liar Hal-hal macam apa Yang dianggap Kebanyakan orang Sebagai Kebaikan Bisa kita pahami Dengan cara ini Jika seseorang Memikirkan hal-hal tertentu Sebagai kebaikan sejati Seperti Kebijaksanaan Pengendalian diri Keadilan Keberanian Maka setelah Ia Tidak akan Mau mendengarkan Apapun yang Tidak selaras Dengan kebaikan sejatinya Namun Jika ia berpikir Bahwa hal-hal Yang dianggap Kebanyakan orang Sebagai kebaikan Itu benar-benar baik Maka ia akan Mendengarkan Dan dengan mudah Menerima apa yang Dikatakan oleh Penelus meditasi Sebagai komentator Yang masuk akal Bahkan Kebanyakan orang Dapat merasakan Perbedaannya Jika tidak Pepatah ini Tidak akan menyinggung Dan tidak akan Ditolak Sementara Pada yang sama Kita menerimanya Sebagai komentar Yang tepat Dan jenaka Tentang kekayaan Dan keistimewaan Yang dibawa Oleh kemewahan Dan ketenaran Oleh karena itu Lanjutkanlah Dan tanyakanlah Apakah kita Seharusnya Menghargai Nilai-nilai tersebut Sebagai kebaikan Dimana setelah Pertama kali Terlintas Dalam pikiran kita Maka Kata-kata Si penulis komedi Itu sesuai Dia memiliki Begitu banyak Benda-benda Mewah Di sekitarnya Sehingga Ia tidak punya tempat Untuk buang air Aku terbuat Dari sebab Akibat Dan materi Dan tak ada Satupun Dari keduanya Yang akan Binasa menjadi Ketiadaan Karena keberadaan Keduanya Tidak muncul Dari ketiadaan Semua bagian Dari diriku Kemudian akan Diberi tempat Yang berubah Dari beberapa Bagian alam semesta Yang nantinya Akan berubah Menjadi bagian lain Dari alam semesta Tersebut Dan demikian Juga seterusnya Hingga tak terbatas Dengan konsekuensi Dari perubahan tersebutlah Aku pun terus ada Dan orang tuaku Sebelum aku Dan dengan demikian Kembali dalam Regresi tak terbatas Lainnya Tidak ada yang Menghalangi kita Mengatakan ini Bahkan jika Alam semesta Tunduk pada Penyelesaian Sebuah siklus Nalar dari Seni penalaran Atau filsafat Merupakan Kemampuan yang cukup Untuk diri mereka sendiri Dan karya-karya Yang mereka buat Mereka tergerak Dari prinsip internal mereka Dan terus bergerak Sampai titik akhir Seperti yang sudah Digariskan pada mereka Itulah mengapa Tindakan dengan nalar Disebut sebagai Kator toseis Atau tindakan yang benar Istilah yang menandakan Bahwa mereka Bergerak di jalan yang benar Seseorang hendaknya Tidak memperhatikan Halal yang bukan Merupakan bagian Yang menjadi tanggung jawabnya Sebagai manusia Itu tidak dituntut Dari seorang manusia Tidak disebutkan Sebagai kodrat manusia Juga Bukanlah penyempurnaan Dari kodrat tersebut Oleh karena itu Mereka juga Bukan merupakan Tujuan manusia Bukan sarana Apapun Untuk mencapai Tujuan itu Dan yang membantu Tujuan itu Adalah apa yang baik Lebih jauh Jika salah satu Dari hal-hal Menjadi kewajiban Seorang manusia Maka dia Tidak wajib Untuk meremehkan Atau menolaknya Orang yang menunjukkan Dirinya bebas Dari kebutuhan tersebut Juga tidak layak Untuk dipuji Jika hal-hal ini Sebenarnya adalah Kebaikan Seseorang manusia Yang gagal Untuk terlibat penuh Dalam hal ini Tidak bisa menjadi Orang baik Namun Pada kenyataannya Semakin seseorang Menahan dirinya Dari ini atau semacamnya Atau menoleransi Orang lain menahannya Pada tingkat yang sama Dia adalah orang Yang lebih baik Hal-hal yang sering Kau pikirkan Akan menjadi karakter Dari pikiranmu Jiwa sejatinya Diberi sentuhan Warna oleh pikiran Maka Warnailah pikiranmu Sendiri dengan Rangkaian pemikiran Yang kontinu Seperti ini Sebagai contoh Dimana kehidupan Bisa dijalani Begitu pula Kehidupan yang baik Tetapi Hidupnya bisa Dijalani di istana Oleh karena itu Kehidupan yang baik Tidak bisa Dijalani di istana Sekali lagi Pikirkan tentang Tujuan makhluk Diciptakan Maka perjalanannya Akan diarahkan Ketujuan tersebut Tujuan akhirnya Berada di arah Mana ia dibawa Dan dimanapun Akhirnya Disana juga Masing-masing Ada manfaat Dan kebaikannya Oleh karena itu Kebaikan makhluk Rasional adalah Berkomunitas Kita dilahirkan Untuk berkomunitas Itu sudah Sejak lama Terbukti Tidaklah jelas Bahwa makhluk Yang lebih lemah Diciptakan Untuk kepentingan Makhluk yang lebih unggul Dan makhluk Yang lebih unggul Diciptakan Untuk kepentingan Satu sama lain Namun Yang hidup Lebih unggul Daripada yang mati Dan yang rasional Lebih unggul Daripada yang hanya hidup Mengejar hal Yang tidak mungkin Adalah kegilaan Dan tidak mungkin Manusia yang jahat Bertindak Tidak sesuai Dengan karakternya Tidak ada kejadian Yang menimpa Seseorang melebihi Kekuatan alami Dalam dirinya sendiri Orang lain Telah mengalami Hal yang sama Denganmu Baik itu karena Ia tidak mengenali Apa yang telah terjadi Padanya Atau karena Dalam keberanian Yang ditunjukkannya Ia tetap teguh Dan tak tergoyahkan Maka aneh Melihat sikap abai Dan berpura-pura Justru lebih kuat Dari kebijaksanaan Segala sesuatu Tuh sendiri Tidak menyentuh jiwa Tidak sedikit pun Hal tersebut Tidak bisa masuk Kedalam jiwa Apalagi Membelokkan Atau menggerakkan jiwa Justru Jiwa tersebutlah Yang berbelok Dan menggerakkan Dengan sendirinya Membuat Semua hal eksternal Yang ada padanya Menjadi selaras Dengan persepsi Yang sesuai Dengan nilai Yang saya pikir Pantas untuk dirinya Dalam satu hal Manusia adalah Sesuatu yang Paling dekat Denganku Maka adalah Tugasku untuk Berbuat baik Kepada manusia Dan menoleransi mereka Namun Sejauh beberapa Hambatan untuk Melusnya pekerjaanku Manusia tergabung Dalam kategori Hal yang netral Bagiku Seperti matahari Angin Binatang buas Mereka memang dapat Menghalangi Mereka memang dapat Menghalangi Beberapa aktivitas Ya Tetapi mereka Tidak menghalangi Dorongan atau sifatku Yang memiliki Kemampuan untuk Bertindak sesuai syarat Dan kemampuan Untuk beradaptasi Pikiran menyesuaikan Dan mengubah Hambatan apapun Menjadi tindakan Untuk memenuhi tujuannya Rintangan pada Pekerjaan tertentu Dimanfaatkan Menjadi pendorong Hambatan di jalan tertentu Dimanfaatkan Menjadi keuntungan Kau harus memuja Keuntungan Yang mahal Luar biasa Di alam semesta Dan inilah Yang memanfaatkan Segala sesuatu Mengendalikan Segala sesuatu Dengan cara yang sama Hormati juga Kekuatan tertinggi Dalam dirimu Dan ini serupa Dengan kekuatan itu Di dalam dirimu Sendiripun Terdapat sesuatu Yang membuatmu Memanfaatkan Berbagai hal Dan hidupmu Diarahkan olehnya Apa yang tidak Merugikan Suatu kota Tidak akan Merugikan penduduknya Apapun Kau membayangkan dirimu Telah dirugikan Terapkan kriteria ini Apabila kota Tidak dirugikan Maka aku pun Tidak akan Menderita apa-apa Namun Bila kota Dicederai Kepentingannya Maka kau tidak Perlu marah Pada orang-orang Yang melakukan Perbuatan Yang merugikan kota tersebut Tetapi Tunjukkanlah Kepada pelaku kerusakan Apa yang gagal Dilihatnya sendiri Sering-seringlah Merunungkan Kecepatan Dimana segala sesuatu Berlalu Serta menghilang Baik hal-hal yang Demikian apa adanya Dan hal-hal Yang kita ciptakan Keberadaannya Seperti sungai Yang terus mengalir Tanpa henti Tindakannya Merupakan rangkaian Perubahan yang konstan Dan hal-hal Penyebab tersebut Bekerja dengan Keragaman yang Tak terbatas Dan nyaris Tak ada satu hal pun Yang bergeming Pada tempatnya Renungkanlah Juga Yang berada Dekat denganmu ini Jurang mengangat Di masa lalu Dan masa depan Dimana segala sesuatu Raib dan menghilang Bagaimana mungkin Orang itu Bukan orang bodoh Yaitu Ia yang dipenuhi Dengan segala ambisi Tersiksa dalam Perjuangan Meraih Ambisinya itu Atau Membuat dirinya sendiri Sengsara Seolah-olah Ini adalah sesuatu Yang akan bertahan lama Atau kemungkinan besar Akan mengganggunya Untuk waktu yang lama Pikirkan seluruh Alam semesta Dimana Kau memiliki bagian Sangat kecil Dan Pikirkan tentang Keseluruhan waktu Yang mana Hanya waktu yang sebentar Dan sekilas Diberikan untukmu Pikirkan tentang Berbagai hal Yang telah dikekalkan Oleh suratan takdir Dan betapa Kau adalah bagian Yang kecil Apakah orang lain Berbuat salah terhadapku Biarkanlah Ia merenungkan Hal tersebut Ia memiliki Sifatnya sendiri Tindakannya sendiri Aku kini memiliki Apa yang Kodrat alam semesta Ingin aku lakukan Sekarang Atau miliki sekarang Dan aku lakukan Apa yang sekarang Kodratku Ingin aku lakukan Biarkanlah bagian Bagian dari jiwaku Yang terus mengendalikan Dan mengaturkan Segala sesuatu Di dalam dirimu Tetap tenang Tanpa terganggu Oleh apa yang terjadi Pada tubuhmu Baik kenikmatan Maupun rasa sakit Yang dirasakan Dan jangan biarkan Jiwamu menyatu Dengan tubuhmu Tetapi batasilah Pagarilah Segala rasa Yang datang dari tubuh Dan upaya Mempengaruhi Bagian-bagian jiwamu Jika semua Gelora rasa tersebut Naik ke dalam Dan masuk ke dalam Pikiran Dengan jalur simpati Secara alamiah Ada di dalam tubuh Yang membuat Segalanya menjadi Satu kesatuan yang utuh Maka pada saat itulah Kau tidak boleh berupaya Untuk menyangkal Persepsi dari mereka Karena semua itu Alamiah Tetapi jangan biarkan Pikiran pengendali Yang berkecamuk tersebut Menguasai dirimu Dengan menambahkan Nilai baik Atau buruk Hidup bersama para dewa Ia hidup bersama para dewa Yang secara konsisten Menunjukkan kepada mereka Bahwa jiwanya puas Dengan nasibnya Dan melakukan Keinginan Keilahian itu Dimana Zeus Telah memberikan Kepada setiap manusia Penjaga dan pemandunya Yang tak lain Dan tak bukan Merupakan Bagian dari Zeus Itu sendiri Di dalam Diri kita Keilahian itu Adalah pikiran Dan nalar kita Apakah kau marah Dengan orang yang Ketiaknya bau Apakah kau marah Dengan orang yang Bau nafasnya tidak enak Apa manfaatnya Kemarahan ini bagimu Begitulah mulutnya Begitulah ketiaknya Jadi tidak ada Yang perlu dihindari Mereka akan mengeluarkan Bau yang sesuai Dengan dirinya Tapi orang itu Diberkahi dengan nalar Katamu Dan jika Ia memikirkannya Dia bisa mengetahui Bagaimana ia Menyebabkan gangguan Dewa memberkatimu Jadi Kau juga tidak kurang Diberkahi dengan nalar Bawa nalarmu Untuk menopang nalarmu Bisa menunjukkan Kesalahan Menasehatinya Jika ia mendengarkan Maka kau pun Akan menyembuhkannya Dan tidak perlu marah Bukan orang menafik Bukan pula pelacur Kau bisa bersemangat Hidup di dunia ini Dengan semangat yang sama Untuk hidup Yang terasa Saat kau meninggalkannya Namun Jika ini tak diizinkan Maka kau harus meninggalkan Kehidupan Tetapi Lakukan itu Seolah-olah Kau tidak menderita Kemalangan apapun Jika ini terjadi Hal ini dapat Diandaikan rumah Yang penuh asap Maka kita pun Perlu melangkah keluar Dari rumah tersebut Agar kita bisa bernafas Mengapa Menganggap Ini adalah masalah Namun Selama tidak ada Hal seperti itu Yang membuatmu keluar Maka aku tetap Menjadi orang bebas Yang tidak ada Yang bisa mencegahku Melakukan apapun Yang menjadi pilihanku Dan aku memilih Untuk bertindak Sesuai dengan Kodrat Makhluk rasional Juga sosial Kecerdasan dari Keseluruhan ini Sejatinya bersifat Sosial Berdasarkan Kecerdasan Yang seperti inilah Maka diciptakan Segala sesuatu Yang rendah Demi yang lebih tinggi Dan mengatur Bahwa yang lebih tinggi Selara Satu sama lain Kau bisa melihat Bagaimana segala sesuatu Telah diarahkan Dikoordinasikan Dan ditugaskan Kepada segala sesuatu Yang sesuai dengan Porsinya Secara tepat Dan dalam satu Kesatuan pikiran Makhluk-makhluk Unggul Juga disatukan Bagaimana caramu Memperlakukan para dewa Orang tua Saudara Istri Anak-anak Guru Pengasuh Teman Kerabat Sampai para budak Apakah prinsipmu Yang menyangkut mereka Adalah mengabaikan Halal yang salah Mungkin mereka lakukan Dan ingatlah Dirimu Tentang apa saja Yang sudah kau lakukan Dan apa saja Yang membuatmu Harus bertahan Untuk mengatasinya Dan bahwa Sejarah hidupmu Kini sudah utuh Dan pelayananmu Telah selesai Dan Berapa banyak Keindahan Yang telah kau lihat Dan berapa banyak Kenikmatan Dan rasa sakit Yang kau pandang Dengan rendah Dan berapa banyak Hal mulia Yang telah kau tolak Dan berapa banyak Orang berperilaku buruk Yang kau perlakukan Dengan baik Kenapa Pikiran Yang tidak terampil Dan bodoh Mengacaukan mereka Yang terampil Dan bijaksana Nah Apa pikiran Dari keterampilan Dan kebijaksanaan Sejati Itulah Pikiran Yang mengetahui Awal dan akhir Dan mengetahui Nalar Yang menginformasikan Semua kebenaran Dan dalam siklus Ditentukan Sepanjang kekekalan Mengatur Keseluruhan Sesegera mungkin Kau akan berubah Sirna menjadi Abu Atau menjadi Kerangka tulang Belulang Menjadi nama belaka Atau bahkan Bukan nama Dan jika nama Hanya akan tinggal Sebatas suara Dan gemah Semua hal yang Begitu penting Dan berharga Dalam hidupmu Kini Menjadi Hampa Dan membusuk Serta serbat Tak penting Dan seperti Anjing-anjing kecil Yang saling menggigit Saat bertengkar Dengan satu Dengan yang lainnya Juga Anak-anak kecil Yang bertengkar Antara satu Dengan lainnya Juga tawa Yang kemudian Berubah menjadi Air mata Dan Keyakinan Kerendahan hati Keadilan Dan kebenaran Melarikan diri Ke olimpus Dari bumi yang luas Kalau begitu Apa yang masih Menahanmu disini Jika Objek indera Mudah berubah Dan tidak pernah diam Dan organ-organ Persepsi menjadi Tumpul Dan mudah Menerima Impresi Yang salah Dan jika Jiwa malang kita Hanya lambusan darah Namun Memiliki Repotasi baik Di tengah dunia Yang seperti ini Adalah sesuatu yang Hampa Lalu Mengapa Kau tidak menanti Dengan ketenangan Untuk apapun itu Baik kepenuhan Atau Pemindahan Ke kondisi lain Dan sampai Waktunya tiba Apa yang kau butuhkan Tidak ada lagi Selain menyembah Dan memuji Yang ilahi Dan untuk Berbuat baik Kepada manusia Dan untuk Mempraktikan Toleransi Dan pengelilan diri Namun Mengenai Segala sesuatu Yang berada Di luar batas Daging Dan nafas Yang malang Perlu diingat Bahwa ini Bukan milikmu Atau Dalam kekuatanmu Kau dapat Melalui kehidupanmu Dalam aliran Tenang Kebahagiaan Jika kau dapat Terlebih dahulu Mengikuti jalan yang benar Yaitu penilaian Dan tindakanmu Mengikuti jalan Nalar Ada dua hal Yang umum Bagi jiwa yang ilahi Dan jiwa manusia Dan bagi jiwa Semua makhluk rasional Mereka kebal Terhadap Pahambatan eksternal Dan kebaikan Yang mereka cari Berada dalam sifat Dan tindakan yang adil Dan biarkan Keinginanmu Menemukan batasnya Di sini Jika ini Bukan perbuatan Salahku Juga bukan Akibat dari Kesalahanku Dan jika Kesejahteraan umum Tidak dirugikan Lalu mengapa Aku dibiarkan Lalu mengapa Aku biarkan Hal ini Mengganggu ku Dan Apa kerugian Yang bisa Mempengaruhi Kesejahteraan umum Jangan biarkan Impresi dari Kesedihan Orang lain Membuatmu terbawa Bantu mereka Sebaik mungkin Dan sesuai Kasusnya Bahkan jika Kesedihan mereka Adalah kehilangan Sesuatu yang Tidak penting Tetapi Jangan bayangkan Kehilangan mereka Sebagai kerugian Nyata Itu adalah Kebiasaan yang buruk Namun Kau harus seperti Orang tua Dalam drama Yang pada akhirnya Mengambil kembali Mainan favorit Anak angkatnya Tanpa Melupakan bahwa Itu hanyalah Sebuah mainan Karena Untuk apa Memamerkan Rasa kasihanmu Pada orang Yang memujamu Apakah kau lupa Hai manusia Apa nilai hal-hal ini Ya Tapi mereka penting Bagi orang-orang ini Apakah Alasan bagimu Untuk bergabung Dengan kebodohan mereka Dulu Aku adalah Orang yang Beruntung Tetapi aku Telah kehilangan Keberuntunganku Entah apa Penyebabnya Namun Menjadi orang Beruntung Artinya ia telah Menentukan nasib Baik untuk dirinya Sendiri Dan nasib baik Terdiri dari Kecenderungan jiwa Yang baik Dorongan hati Yang baik Tindakan yang Baik Bersambung Ke Buku 6 Terima kasih telah